Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, Pasal 10. Dan setelah memanggil kedua belas muridnya, dia memberikan otoritas atas roh-roh najis kepada mereka untuk mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh. Dan inilah nama-nama kedua belas rasul itu. Yang pertama Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Jakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai. Jakobus, anak Alfeus, dan Lebeus, yang disebut Tadeus. Simon, orang Kanaan, dan Judas Iskariot, yang bahkan mengkhianati dia. Yesus mengutus kedua belas muridnya ini seraya memberi tugas kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu pergi ke jalan bangsa-bangsa lain, dan janganlah masuk ke kota orang-orang Samaria. Malah sebaliknya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel. Dan seraya pergi, beritakanlah dengan berkata, Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, Tahirkanlah yang kusta, Bangkitkanlah yang mati, Usirlah setan-setan. Kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma, Berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu menyediakan baik emas maupun perak, Ataupun uang di dalam sabukmu, Ataupun tas perbekalan untuk perjalanan, Ataupun dua helai pakaian, Ataupun kasut, Ataupun sebatang tongkat, Sebab seorang pekerja layak atas makanannya. Dan ke kota atau desa manapun kamu masuk, Periksalah siapa yang layak di antaranya, Dan tinggallah di sana, Sampai kamu berangkat lagi. Dan ketika masuk ke dalam sebuah rumah, Salamilah itu. Dan jika rumah itu sungguh layak, Biarlah damaimu turun atasnya. Sebaliknya, jika hal itu tidak layak, Biarlah damaimu kembali kepadamu. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu, Ataupun tidak mendengarkan perkataanmu, Ketika keluar dari rumah atau dari kota itu, Kebaskanlah debu kakimu. Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, Pada hari penghakiman, Negeri Sodom dan Gomorrah Akan menjadi lebih ringan Daripada kota itu. Lihatlah, Aku mengutus kamu seperti domba Di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, Jadilah cerdik seperti ular, Dan tulus seperti merpati. Namun, Berhati-hatilah terhadap orang-orang itu, Sebab, Mereka akan menyerahkan kamu kepada Sanhedrin, Dan mereka akan mencambuk kamu Di dalam sinagoga-sinagoganya. Dan kamu akan digiring ke hadapan Para gubernur dan juga raja-raja, Demi aku, Sebagai kesaksian terhadap mereka Dan terhadap bangsa-bangsa. Namun, Kapanpun mereka menyerahkan kamu, Janganlah merasa khawatir Bagaimana atau apa Yang harus kamu katakan, Karena hal itu akan diberikan kepadamu, Apa yang harus kamu katakan pada saat itu. Karena bukan kamulah yang berkata-kata, Melainkan roh bapamu Yang berkata-kata Di dalam kamu. Adapun saudara akan menyerahkan saudaranya Kepada kematian, Dan ayah, Anaknya, Dan anak-anak akan bangkit Melawan para orang tua Dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang Karena namaku, Tetapi yang bertahan sampai akhir, Ia akan diselamatkan. Namun, Bila mana mereka mengani ayah kamu Di dalam kota ini, Larilah ke kota yang lain. Karena sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, Kamu sekali-kali tidak akan selesai Melawat kota-kota Israel Sampai anak manusia datang. Seorang murid tidaklah melebihi gurunya, Ataupun seorang hamba melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid Bahwa dia menjadi seperti gurunya, Dan seorang hamba seperti tuannya. Jika mereka memanggil majikan itu Belzebul, Betapa lebih lagi seisi rumahnya. Oleh karena itu, Janganlah kamu takut akan mereka. Sebab, Tidak ada suatu pun yang tertutup, Yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi, Yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, Katakanlah dalam terang. Dan apa yang kamu dengar dengan telinga, Beritakanlah di atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, Tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih, Takutilah dia yang berkuasa membinasakan, Baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual dua ekor se-asarion? Bahkan seekor pun dari mereka tidak akan jatuh ke tanah tanpa bapamu. Dan bahkan rambut kepalamu itu terhitung seluruhnya. Oleh karena itu, Janganlah kamu takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi, Semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, Aku juga akan mengakui dia di hadapan bapakku yang di surga. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, Aku juga akan menyangkal ia di hadapan bapakku yang di surga. Janganlah kamu mengira bahwa Aku datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, Tetapi pedang. Karena aku datang untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya, Dan seorang anak perempuan dari ibunya, Dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, Tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, Tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut di belakangku, Ia tidaklah layak bagiku. Siapa yang mendapatkan jiwanya, Dia akan menghilangkannya. Dan siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, Ia akan mendapatkannya. Siapa yang menerima kamu, Ia menerima aku. Dan siapa yang menerima aku, Ia menerima dia yang mengutus aku. Siapa yang menerima seorang nabi dalam nama seorang nabi, Dia akan menerima upah seorang nabi. Dan siapa yang menerima orang benar dalam nama kebenaran, Dia akan menerima upah kebenaran. Dan siapa saja yang memberi minum seseorang dari yang kecil ini secangkir air sejuk saja dalam nama seorang murid, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, dia sekali-kali tidak menghilangkan pahalanya.